Pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow menyita perhatian dunia. Tak hanya, soal misi perdamaian yang diusung Jokowi saat bertemu dengan Vladimir Putin, akan tetapi cara penyambutan Presiden Rusia juga jadi perbincangan. Ya, Vladimir Putin tidak menggunakan meja panjang khasnya saat menjamu Jokowi di Kremlin, Moskow, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, lalu. Saat Jokowi dan Putin berbincang, keduanya hanya dibatasi sebuah meja kecil berukuran kotak yang diatasnya ada vas bunga sebagai pemanis. Situasi tersebut berbeda jauh dibandingkan ketika Putin menjamu beberapa pemimpin negara lainnya belakangan ini, seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron, tanggal 7 Februari tahun 2022, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, tanggal 15 Februari tahun 2022. Para petinggi lainnya yang dijamu dengan meja panjang Putin adalah Presiden Iran Ebrahim Raisi, tanggal 19 Januari tahun 2022, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, tanggal 1 Februari tahun 2022, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, tanggal 27 April tahun 2022. Semuanya dijamu Putin dengan meja yang menurut Reuters panjangnya 20 kaki atau 6 meter. Dalam pertemuan, mereka duduk berjauhan dari ujung ke ujung dengan Presiden Rusia itu. Lalu, kenapa saat Jokowi bertemu Putin tidak dijamu dengan meja panjang? Alasan Putin pakai meja panjang. Saat bertemu Macron, Putin menggunakan meja panjang karena Presiden Perancis itu enggan melakukan tes PCR COVID-19 yang disyaratkan oleh Rusia. Macron beralasan, ia menolak tes COVID-19 karena khawatir Rusia dapat menggunakan denanya, mengutip pemberitahuan dari dua sumber yang dekat dengan dia. Kemudian, pejabat Perancis lainnya berkata kepada Reuters bahwa meja panjang Putin digunakan demi keamanan Presiden Rusia itu yang menerapkan protokol kesehatan ketat. Alasan ketika menjamukan selir Jerman Olaf Scholz juga sama, yaitu karena penerus Angela Merkel tersebut menolak tes PCR COVID-19 oleh Rusia. Namun, saat bertemu dengan menterinya sendiri pun Putin tetap duduk berjauhan walau tidak menggunakan meja panjang tadi. Saat berdialog tatap muka dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada tanggal 11 April tahun 2022, Putin duduk di ujung meja panjang lainnya yang berwarna coklat. Tindakan Putin disinyalir karena Lavrov baru saja bertemu Menteri Luar Negeri Inggris Listrus pada tanggal 10 Februari di Moskwa, yaitu 10 hari setelah terus dinyatakan positif COVID-19. Adapun meja panjang Putin mulai viral fotonya sejak pertemuan dengan PM Hongaria Viktor Orban. Menurut spekulasi The Guardian, penyebab memakai meja panjang adalah karena Orban tidak melakukan karantina sebelum bertemu Putin, padahal itu adalah syarat wajib untuk menemui sang Presiden Rusia. Putin dikenal paranoid tentang COVID-19. Ia tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan menjaga jarak meski sudah divaksinasi lengkap termasuk booster.